tempatnya tenang kamarnya nyaman seperti ini kasurnya kita dapat yang king size jangan lupa di klik tombol subscribe klik juga tombol loncengnya lalu like, komen dan share ke teman-teman kalian Deniz Channel akan selalu memberikan informasi seputar jalan-jalan kuliner dan review hotel Hai Sobat Deniz kali ini kita bakal share video staycation ke salah satu hotel bintang 4 di kota Bandung kita menginap di hotel ini pada bulan September 2021 pada saat kondisi pandemi sedang ramai-ramainya sehingga suasana jalan masih agak sepi dan di hotel pun prokes diberlakukan dengan sangat ketat yuk tonton terus videonya sampai habis ya guys selamat menikmati kita sudah sampai di lobby hotelnya nih guys kita sudah sampai di lobby hotelnya nih guys nah ini suasana di lobby hotelnya megah dan mewah terdapat banyak sofa untuk kita duduk dengan nyaman saat menunggu proses check-in dan check-out lobbynya ini sangat luas dengan desain interior didominasi dengan gaya art deko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah check-in kita akan menuju ke kamar kebetulan kita mendapatkan kamar di lantai 9 disini terdapat beberapa tenan diantaranya butik ini guys mungkin karena masih suasana pandemi ya jadi hanya beberapa aja yang dibuka selamat menikmati 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 seperti ini kasurnya kita dapat yang king size disini kita ada telepon sama lampu tidur ada juga sofa ada lampu baca dilapin sama table kaca ya disini ada ini siapa hai say hi enggak halo guys kita lagi di area duta hotel Limandu tempatnya itu bersih banget adem sejuk banget pokoknya ini tuh enak banget deh dan jangan lupa di subscribe dan di channel nah guys ini dia pemandangan dari dalam kamar kita kebetulan kita menginap dapatnya di lantai sembilan jadi kita bisa lihat pemandangan seperti ini area duta hotel memang terletak di tengah-tengah pusat kota Bandung di sebelah sana ada jalan Aceh dan ada Taman Lalu Lintas di sebelah kanan kita juga ada Mall Bandung Indah Plaza itu masih kelihatan ya ada Geraha Santi ada Jalan Merdeka di sana dari sebelah sini juga kelihatan banyak hotel-hotel dan gedung-gedung tinggi karena ini memang tepat berada di pusat kota kita juga dekat dengan balai kota Bandung seru ya disini tuh bisa kelihatan kan dari atas pemandangannya seperti ini keren ya guys disini juga ada kaca kaca tinggi ya ada meja kerja guys jadi bisa sambil kerja nih disini dilengkapin sama lampu oh ya buat charge handphone ada ya tempat sampah di bawah ini dia TV gambar TV nya jernih nih guys salurannya tadi aku lihat sih ada sekitar 30 channel untuk esenya dari atas ini ya guys seperti ini gantungannya ada banyak guys di atas kita ada laci juga bisa untuk siupan barang-barang kita dan di bawah itu untuk tempat rak sepatu atau sandal ini kita ada safety box ada laci-laci ini buat laundry ini sama ya ada center juga guys di dalam lemari oke ini lemarinya seperti ini disini memang lebih nuansanya putih dan ini apa ya di bawah sini kita lihat oh disini kulkas coba kita lihat guys tapi pasti masih kosong karena aku belum belanja-belanja belum kita isi ini kita dapat coffee and teh ini untuk pemanas air air mineralnya gelas cangkis dan di atas ini ada skat-skat kaca untuk taruh makanan ya kalau kita kurang dan ini kita juga dikasih kaca ya disini memang banyak kaca dengan nuansa putih bersih sekarang kita bakal review untuk kamar mandinya disini semua lantai sama dindingnya terbuat dari marmer jadi kesannya memang dingin dan elegan ini untuk hiasan dinding dari ukiran disini juga ada tulpon closetnya seperti ini ini betaknya untuk shower ada di atas nah ini tadi clothesline ini fungsinya bisa untuk jemur pakaian basah nah gitu guys lumayan berfungsi dan membantu untuk kita jemur-jemur pakaian ini dia kelengkapannya kita lihat yuk dapet apa aja desert oh untuk cokoran ini ada shaving cream dapet creamnya juga ya untuk aftershave ini toothbrush ada dua ini pasta giginya terpisah ya ada beberapa kapel yang jadi satu kemasannya ini terpisah ada kampas sanitary bag shower cup oke kita rapi lagi ini tempat tisunya seperti ini sabun untuk cuci tangan nah ini ada lampu kamar mandi lucu ya lampu kamar mandinya dilengkapi air dryer dan cermin untuk siapa harus juga bisa disini kalau misalnya kita bawa alat sendiri ya masuk sini gitu aja kali guys kamar mandinya reviewnya seperti itu yuk kita lihat yang lain sore harinya sesudah cukup beristirahat Dennis pengen berenang nih guys ada buat tenis meja juga loh disini menuju ke arah kolam renang kita melewati taman masih di area taman ini ada tempat buat duduk-duduk buat kita bersantai dan ngopi-ngopi ya guys karena di samping sini ada restoran suarga loka The Garden Resto yang menghadap ke arah taman nah ini kolam renangnya untuk kolam renangnya ini sebetulnya ada kolam anak tapi masih masuk ke kolam dewasa karena hanya dipisahkan dengan tembok area kolam renang ini dilengkapi dengan beberapa gazebo privat lengkap dengan kasur untuk leyeh-leyeh tinggal di terima ke 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 Oke aku mau berenang dulu ya Air kolamnya benar-benar jernih banget Denny sih mati sekali berenang disini Dan untuk kolam dewasa ini sebenarnya lumayan panjang ya Jadi menguras tenaga loh buat berenang bolak-balik Untuk kedalaman kolam berpisar dari 1,1 sampai 1,7 meter Hati-hati ya sobat yang bawa anak kecil Nah guys ini suarga Loka The Garden Resto yang tadi aku sebut Hotel Arya Duta Bandung memiliki 5 cafe dan restoran mewah Yang menyajikan aneka pilihan menu dengan suasana yang berbeda Nah disini juga ada tempat spa dan tempat fitness Tapi pada saat kita kesini tempat-tempat tersebut tutup ya guys Karena masih suasana pandemi Dan di hotel ini disediakan meeting room lengkap dengan musholanya juga Malam harinya kita jalan-jalan di sepukaran hotel Kebetulan di samping hotel ini terdapat mall yaitu Bandung Indah Plaza Jadi kita jalan-jalan kesini berjalan kaki sambil mengetahui suasana malam kota Bandung Sepulang jalan-jalan dari Bandung Indah Plaza Kita ingin tahu suasana malam hari di hotel Di suarga Loka The Garden Resto Terima kasih telah menonton! Oh mungkin karena masih suasana pandemi Jadi mereka bukanya gak sampai terlalu malam banget ya guys Dan akhirnya kita bakal kembali ke kamar untuk beristirahat Kita menginap di Arya Duta Di business room ini Untuk standar harga normal weekday Itu ada di Rp800.000 Untuk weekend sekitar Rp1,2 Tapi kita dapetin murah banget Kita dapetin 50% Karena lagi ikut promo Traveloka Payday Sale Jadi kita bisa dapetin harga menginap di business room Arya Duta ini Hanya dengan Rp410.000 Murah kan? Halo guys Ini kita sekitar jam 10 pagi Kita lagi siap-siap mau check out juga Mau sedikit review tentang kelebihan sama kekurangan hotel ini Kelebihannya sih benar-benar banyak banget Karena hotel ini benar-benar nyaman Terawat Kebersihannya Selalu terjaga Terus hotel ini juga berada di tengah kota Bandung Di pusat kota Yang notabene strategis ya Untuk kemana aja Hotel ini sebetulnya bukan hotel baru sih guys Hotel lama juga Sudah berada lama di kota Bandung Dan sampai sekarang masih tetap bagus Masih banyak peminatnya Kalau ngomongin kekurangan Kayaknya agak susah ya Karena memang disini nyaman banget Betah banget Kayaknya ada sedikit kekurangan sedikit banget Untuk di kamar mandi Kalau untuk anak kecil atau orang tua Memang agak licin Karena ada beberapa hotel yang sudah menyiapkan Seperti karpet karet gitu ya Biar nggak licin Karena itu kan benar-benar full marmer Selain itu semuanya oke banget Tempatnya bersih Tempatnya nyaman AC-nya dingin Wah senang recommended deh Nginap disini Sekian dulu perjalanan kita Video kita Staycation di area Duta Bandung Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa Like, comment, dan share Buat teman-teman kalian Buat yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Biar kita Tambah semangat Memberikan informasi Tentang jalan-jalan kuliner Dan review hotel Terima kasih Bye bye